Hai ngapain ya buka Pinterest ah gila bagus banget kamarnya OMG yang ini dekornya damn ini keren banget parah fix ini dekorasinya mahal banget pasti coba kamar gue bisa kayak gini ah gue punya ide hai hai Cause I'm missing wasn't just your body Is it too late now to say I'll be over here Oh here Oh here Oh I ask myself what am I doing? Halo, kali ini videonya DIY Room Dekor Aku excited banget akhirnya bikin DIY Room Dekor Jangan lupa untuk klik like video ini Like, oke? Aku gak mau banyak ngomong So let's get started Untuk DIY yang pertama ada Flower Lamp Jadi aku ngerubah lampu tidur polos jadi girly dan fancy kayak gini Ini aku beli lampunya di Ikea Alam Sutra Pertama-tama aku gunting bunga-bunga palsu yang aku beli di Ikea juga Gunting tangkainya dan tempel di lampu tidurnya pake lem tembak Aku penuhin semua bagian pake bunga-bunganya sampai ke cover semuanya Kalian bisa pake lampu tidur polos apa aja Bisa juga yang bekas yang udah kalian punya di rumah Kalau udah aku mau dekor bagian fasnya Aku cat pake chalkboard paint warna hitam Aku bakal tulis di description box dimana aku belinya So I'm just painting semua bagian fasnya dan tunggu kering Terus aku cat lagi Jadi ada dua lapisan Pokoknya kalo kamu merasa catnya masih agak transparan atau kurang tebel Tinggal tunggu kering dan cat lagi aja Kalo udah kering satuin atasan sama bawahannya Jangan lupa untuk taruh lampunya juga Dan bagian serunya nih Pake kapur untuk gambar bagian bawahnya Aku tulis love Tapi kalian bisa tulis atau gambar apa aja Susu ke hati kalian Kalian juga bisa gambar pattern gitu Atau polkadot Pasti keren juga Selanjutnya Ada bantal hati yang bisa kamu gambar pake kapur Yes guys Aku baru beli chalkboard paintnya Jadi aku harus mempergunakannya Anyways Pertama aku ambil kain putih polos Yang aku nemu di rumah Kalian bisa pake kain apa aja Dan warnanya juga suka-suka kalian Terus aku gambar bentuk hati Pastiin ada dua lapisan kain Bagian depan sama bagian belakang Terus gunting nih Aku gak pake penggaris atau template Tapi kalo kalian mau silahkan Biar lebih rapih You know aku orangnya bodo amat dan bukan orangnya rapi So This is how I do it Ukuran hatinya juga bebas Tapi aku kali ini mau bikin yang agak kecil aja Setelah itu Ujung-ujungnya aku lemin pake lem tembak Ini sangat penting Sisain sedikit bagian Untuk masukin filler bantalnya Filler atau apa Namanya aku gak tau Pokoknya itu Yang untuk daleman Bantalnya itu Abis itu Bulak-balikin kainnya Jadinya ujung-ujungnya rapih kan Kayak dijahit Padahal cuman di lem Hahaha After that Ambil chalkboard paintnya Dan aku cat Bikin bentuk persegi panjang Di depan bantal Kalian bisa kreatif You know setiap orang punya preferensinya Masing-masing Dan kreativitas itu gak ada batasnya Makanya aku selalu bilang Suka-suka kalian Karena ini adalah Karya seni milik kalian Lalu isi bantalnya pake filler Or whatever you call it Kita panggilnya filler aja oke Ini fillernya aku ambil Dari bantal kecil Yang udah gak dipake Isi aja sampe penuh Terus tinggal lemin deh Bagian yang kebukanya Kalo chalkboardnya udah kering Aku tulis-tulisan Be kind But again Kalian bisa tulis Apa aja Yang kalian mau Atau gambar Dan selesai DIY terakhir adalah Memory jar Jadi pertama aku gunting kertas Berbentuk hati Terus tempel di jar gitu Aku beli di Ikea Terus aku cat seluruh bagian jarnya Pake poster paint warna biru I love this color so much Ini warna favorit aku Tiffany blue Lalu tunggu sampe kering Dan lupasin Kertas hatinya Terus rapiin deh bagian yang kurang rapih Kau bisa pake aseton Aku pake aseton Dan cotton bud gitu Untuk ngerapihin ya Setelah itu Setelah itu Aku dekorasiin bagian sekeliling hatinya Dengan polkadot gitu Pake kapur Terus aku bikin tutup jarnya Pake kertas warna silver Gunting sesuaiin sama ukuran Atas jarnya Dan bikin bolongan Di tengah-tengahnya Untuk masukin kertas Kayak gini After that Aku iket tutup jarnya Pake tali Warna putih Kalian bisa pake tali apa aja Next Gunting kertas kecil-kecil gitu Untuk dimasukin ke jarnya Jadi intinya Memory jar ini Itu adalah sebuah jar Dimana aku bakal masukin Kenangan-kenangan Atau event-event Yang terjadi di tahun ini Bakal aku tulis di kertas Digulung Dan dimasukin ke botolnya Dan nanti Akhir tahun Aku bakal buka jarnya Dan jadinya Aku bisa inget Kejadian-kejadian seru Apa aja yang terjadi Tahun ini Menurut aku Ini ide bagus banget Karena dengan ini Kamu bisa inget terus Momen berharga yang terjadi Dan terus bersyukur Kamu juga bisa tulis Hal-hal yang bikin kamu Tersenyum Atau seneng pada hari itu Gak mesti hal-hal besar Hal-hal kecil juga bisa Ini bakal bikin kamu Lebih positif dan optimis juga Nanti kalau jarnya udah penuh Bakal keliatan tuh Dari depan So that was the video Nanti aku bakalan Check in satu-satu Dan like Your photos Kalo misalnya Kalian belum subscribe Ke channel aku Jangan lupa untuk subscribe Comment something nice Something positive Share video ini Ke temen-temen kalian Jangan lupa juga untuk follow aku Di sosial media aku Aku punya Instagram Twitter At Puteri Modianti Semuanya Untuk informasi Lebih tentang produk-produk Aku beli dimana Atau kamera yang aku pake Or anything like that Sebelum nanya Make sure Untuk buka description box Karena biasanya Aku taro di description box Kalo misalnya like-nya banyak Nanti aku bakal bikin Video kayak gini lagi So that's it for today Don't forget to spread kindness And be you You call me baby I'm doing nothing Disini ada lampu yang berbunga-bunga Bunganya ada macam-macam Ada warna pink Warna kuning Warna u Mejikunya biju Ada disini semua Harganya mula Goten-goten-goten